Pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada PNS membuat terdaga kesehatan di Kabupaten Lombok Barat kerah. Ratusan terdaga kesehatan dari perwakilan Plus Kesemas, si kecematan di Lombok Barat, melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor Bupatir Lombok Barat sering dipegit tadi. Mereka mempertanyakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, sering dengan keluarnya perbub nomor 1 tahun 2022 tentang pemberian TPP berdasarkan beban kerja. Salah satu perwakilan terdaga kesehatan menjelaskan, piatnya hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Tambahan penghasilan pegawai menurutnya berbeda, yang mengaku mendapatkan TPP berkaryatat melalui 3 hingga 600 ribu rupiah. Itu aja kok keinginannya nomor, jadi tidak dibedakan dengan OPD yang lain, itu aja. Berapa di situ yang selesai gaji ya? Ada, perbubnya sudah dihitung di situ, berdasarkan TPP berdasarkan pelas jabatan itu sudah dihitung. Tapi yang terjadi bukan menggunakan TPP berdasarkan. SK turunannya tidak sesuai dengan perbubnya. Yang 35 persen, berarti berapa yang diterima itu? Kalau saya menjabarkan lagi susah, Pak. Berapa persen gitu, kemantiannya? Kalau saya terhantar, usaha itu sekitar 500-600 ribu rupiah. Sementara itu, dalam aksi yang digelar oleh ratusan terdajat kesehatan Lombok Barat, diterima langsung oleh sekedar Lombok Barat Bayaki, Asesan 3, Ilham dan Kepala Linas Kesehatan Lombok Barat, serta perwakilan dari BPKAD. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.